Mengawali program TMMD ke-109 Kodim 1711 BVD, personil Satgas TMMD mulai melaksanakan pekerjaan pengerasan jalan dengan menyiapkan material dan membuat jalur pengambilan air di lokasi sesaran TMMD Kampung Kakuna, Distrik Mindip Tanah, Kabupaten Bofendigo. Sebelumnya, terlebih dahulu personil Satgas TMMD melaksanakan apel pengecekan diambil oleh Komandan SSK Letu Infantri Simanjuntak. Pagi ini, program TMMD ke-109 Kodim Bovendigo resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bovendigo, Kairul Anwar, bertempat di kantor bupati. Dan nampak program ini akan berdampak secara multidimensial dengan pengetahuan bahwa hasil pembangunan yang dilakukan bisa turut dimanfaatkan oleh masyarakat dari kampung lainnya. Pelaksanaan kegiatan TMMD ke-109 Kali ini, kita kasihkan kembali bahwa TMMD merupakan tentu keterpanggilan dan partisipasi TNI dalam mendukung percepatan pembangunan masyarakat sampai di seluruh wilayah negara kesatuan publik Indonesia. Dan SSK pada saat apel pengecekan mengatakan, oleh karena itu ia berharap rekan-rekan sekalian mendukung dengan bekerja tulus dan ikhlas guna kelancaran TMMD ke-109. Ia mengatakan akan membagi tugas untuk memudahkan dalam hal pengerjaan pengecoran jalan di sasaran TMMD, di antaranya bagian menyiapkan air, operator molen, dan bagian pengerjaan pengecoran jalan. Selain mempermudah penyiapan, pembagian tugas ini berguna untuk mempercepat proses penyiapan dan harapannya masing-masing perorangan mengetahui tugas dan tanggung jawab pada saat di sasaran. Dan SSK juga menambahkan, jaga faktor keamanan, utamakan sinergitas antara TNI dengan rakyat pada saat bekerja dan jalin selaturahmi dengan masyarakat selama rekan-rekan berada di tempat tugas. Tim Liputan Merauke TV mengambarkan.